Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nurcaya Dwi Marsanti dengan NIM 215030700111005 Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dan prinsip arsip dinamis Sebelum memulai kepada pokok bahasan saya akan sedikit menarangkan bahwa akan ada 4 topik yang akan dibahas kali ini Yang pertama ada definisi Yang kedua ada fungsi Yang ketiga ada nilai Dan keempat adalah ji Apa yang dimaksud dengan arsip? Pasti itu pertanyaan pertama yang akan terlintas di pikiran kalian Arsip sendiri merupakan catatan informasi dan segala catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan sebuah organisasi Sebagai catatan informasi yang diarsipkan dapat digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan organisasi dengan penggunaan arsip secara optimal untuk mencapai tujuan manajemen yang modern yaitu perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang tepat, serta pemantauan yang tepat Mengingat pentingnya arsip dalam suatu organisasi Maka arsip harus dikelola dengan baik dan konsisten dengan prinsip dan tujuan manajemen arsip dapat menyediakan arsip dengan cepat, akurat, lengkap, dan efektif Arsip merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh tiap instansi atau organisasi Menurut fungsinya, arsip diklasifikasikan menjadi dua yaitu arsip dinamis dan arsip statis Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam sebuah unit kerja dalam proses pelencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan operasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2009 Oleh karena itu, arsip harus disimpan menggunakan sistem yang sesuai Karena bahan arsip tidak diragukan lagi memiliki nilai guna yang penting untuk kegiatan organisasi atau instansi ke depan Dalam manajemen arsip dinamis saat ini dapat dilihat melalui dua model yaitu model pertama model life cycle dan model yang kedua adalah model records continuum Pada dasarnya, kedua model tersebut saling mendukung dan membantu dalam membentuk dan membangun suatu manajemen arsip yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Model life cycle dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 oleh beberapa penulis khususnya yang berasal dari Amerika Utara Model ini secara nyata memisahkan fase manajemen arsip dinamis dan manajemen statis Sedangkan model yang kedua yaitu model records continuum mencoba menghilangkan batas antara manajemen arsip dinamis dan manajemen arsip statis menjadi suatu keterpaduan Pengelolaan arsip sejak masa penciptaan hingga penyajian informasinya bagi kepentingan publik Arsip dinamis dalam suatu organisasi terdiri dari arsip aktif yang frekuensi penggunaannya dalam kegiatan bisnis masih tinggi dan arsip inaktif yang frekuensi penggunaannya dalam kegiatan bisnis sudah menurun Karena arsip aktif ini merupakan salah satu bagian penting dari fungsi pengambilan keputusan maka informasinya perlu selalu tersedia Manajemen arsip aktif adalah suatu pengelolaan arsip yang diciptakan dan dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis atau substantif dan administrasi atau fasilitatif Dalam mewujudkan suatu manajemen arsip aktif yang efektif sejumlah keputusan yang harus dibuat berkaitan tentang lokasi penempatan arsip baik secara sentralisasi, desentralisasi, atau gabungan Produser Prosedur registrasi, metode klasifikasi, dan pengindexan Prioritas penanganan arsip Prosedur pengorganisasian dan pemeliharaan file Pemilihan peralatan kearsipan Implementasi sistem penelurusan file Lamanya arsip disimpan dalam suatu sistem Teknologi yang digunakan untuk mendesain dan mengoperasikan sistem penyimpanan arsip Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam melaksanakan manajemen arsip aktif ini Arsip Paris atau staff yang berwenang dan bertanggung jawab Menerapkan sikap keterbukaan untuk menerima informasi Serta bersifat inovatif dalam menghadapi perubahan Baik yang ada di lingkungan pekerjaan maupun di dalam kehidupan sosial masyarakat Selanjutnya terdapat manajemen arsip dinamis inaktif Yang merupakan suatu pengelolaan dan penyimpanan arsip yang sudah tidak sering dipergunakan dalam kegiatan operasional organisasi Tetapi masih disimpan sebagai bahan referensi untuk memenuhi ketentuan referensi Bernilai guna hukum atau alasan lainnya Arsip inaktif kecuali memiliki pengertian yang berkaitan dengan frekuensi penggunaan Maka arsip inaktif berarti pula merupakan arsip yang berfungsi sebagai referensi atau rujukan saja Pada umumnya hanya dibutuhkan informasinya dalam rangka penyusunan atau pelaksanaan kegiatan organisasi Sedangkan aktif kecuali dijadikan rujukan juga dapat digunakan sebagai alat penyelesaian atau menyertai dalam proses administrasi Dalam konteks manajemen arsip yang meliputi tahap-tahap dari hidup sejak penciptaan hingga penyusutan Topik manajemen arsip inaktif meruduki posisi strategis dan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan arsip secara keseluruhan Karena volume arsip terbesar dari suatu organisasi adalah arsip inaktif Volume yang terbesar ini baik langsung maupun tidak langsung Akan mempengaruhi performa atau kinerja dari keseluruhan manajemen organisasi Manajemen arsip inaktif di sentral file unit-unit kerja telah dilaksanakan Arsip yang sudah dinyatakan inaktif dipindahkan dari sentral file ke pusat arsip Untuk selanjutnya dikelola sebagai arsip inaktif Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi fungsi arsip Yang dikemukakan oleh Anna Puji Astuti tahun 2016 Yang pertama adalah arsip merupakan kebutuhan esensual dalam kehidupan manusia Kehidupan modern membutuhkan dokumen untuk menemani kehidupan setiap manusia Karena dengan adanya dokumen sebagai representasi dari pemiliknya Contohnya seperti akte kelahiran, ijazah, paspor, KTP, SIM, dan juga yang lainnya Dalam hal ini repository dilampirkan ke subjek data Dapat dikatakan bahwa arsip berubah menjadi kebutuhan pokok setelah sandang, pangan, serta papan Yang kedua arsip adalah inti dari sebuah organisasi Sebagai salah satu bentuk pengelolaan untuk dapat mengabadikan keberadaan arsip Dengan demikian arsip muncul sebagai produk organisasi Dengan kata lain, arsip adalah sumber data informasi dan pusat memori Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi Tidak jarang berbagai perselisihan antara organisasi yang bersangkutan Dengan pihak lain dapat diselesaikan dengan tersedianya dokumen kearsipan Selanjutnya, arsip adalah bukti otentik dan sumber informasi Hidupan modern bisa dikatakan mengandalkan ketersediaan bahan arsip Status, pewenang, hak, kewajiban, identitas, dan generja organisasi atau individu Didasarkan pada catatan yang tersedia sebagai bukti yang menguatkan Seharusnya, menari kredensial dan sumber informasi kredensial Karena arsip adalah data yang paling dekat dengan kegiatan atau peristiwa yang terkait dengannya Yang keempat, arsip merupakan log aktivitas atau peristiwa Dengan kecanggihan teknologi yang cukup mengesankan Yang semakin memungkinkan untuk menempatkan arsip sebagai catatan aktivitas atau peristiwa Arsip tekstual cenderung memiliki nilai formal yang cukup tinggi sebagai bukti kegiatan atau peristiwa Namun, arsip non-tekstual menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk merekam kegiatan atau peristiwa Apalagi peristiwa yang terjadi secara tidak terduga, seperti bencana alam Kecanggihan teknologi dengan kepemilikan yang tidak terbatas membuat bukti kegiatan atau bukti suatu peristiwa semakin tersedia Arsip sebagai pencatatan generja adalah poin yang terakhir Dalam melaksanakan kegiatan organisasi baik komersial maupun publik Selalu mengandalkan ketersediaan data Begitu pula dengan prestasi, kerja, semua kegiatan organisasi didasarkan pada catatan Demikian pula hasil kegiatan tersebut akan dicatat sebagai arsip Arsip ini menjadi dasar penelitian prestasi kerja Sehingga lebih spesifik Fungsi arsip dalam pelaksanaan pengelolaan meliputi beberapa hal Yaitu mendukung pengambilan keputusan Mendukung proses perencanaan Membantu pelaksanaan pengawasan Sebagai barang bukti Serta mendukung aktivitas ekonomi Pokok bahasan selanjutnya adalah nilai kegunaan arsip Ada pun kegunaan arsip menurut Wursanto tahun 1991 1. Meliputi 1. Arsip memiliki nilai informasi Yang berarti arsip dapat memberikan informasi atau keterangan tentang sesuatu Jadi, arsip dapat digunakan untuk menjelaskan suatu kasus atau bisnis 2. Arsip memiliki nilai sejarah Yang berarti arsip dapat menceritakan peristiwa masa lalu Jadi, arsip memiliki nilai sejarah yang dapat digunakan untuk mengungkapkan keadaan, peristiwa, dan situasi di masa lalu Bahkan ketika bukti asli dari peristiwa tersebut telah hilang 3. Arsip memiliki nilai yuridis Yang berarti bahan arsip sah digunakan secara hukum sebagai alat atau bukti hukum dari suatu peristiwa Penyimpanan arsip dapat membantu mengungkapkan fakta atau peristiwa tertentu Dan dapat digunakan sebagai bukti resmi atau sah di hadapan hukum Yang keempat, arsip memiliki nilai ilmiah Yang berarti bahan arsip dapat membantu pengembangan ilmiah Arsip yang bisa dijadikan dasar atau panduan untuk menemukan hal-hal baru dan juga pengetahuan yang baik Yang kelima adalah arsip memiliki nilai finansial Yang berarti bahan arsip yang dapat digunakan sebagai bukti atau alat pembayaran Yang keenam, arsip memiliki nilai administrasi Yang berarti arsip dapat digunakan sebagai alat start-up Oleh karena itu, arsip semacam ini mendukung pelaksanaan kegiatan Sehingga kegiatan dapat berhasil Yang ketujuh, arsip memiliki nilai organisasi Yang berarti arsip dapat dijadikan sebagai bahan kearsipan Sebagai alat yang berkaitan dengan prinsip organisasi Yang keelapan, arsip memiliki nilai politik Yang berarti arsip dapat digunakan sebagai alat bantu yang berkaitan dengan prosedur kerja dari usaha kerjasama Arsip dinamis memiliki beberapa ciri khas Yang pertama yaitu, arsip selalu up to date Sehingga dapat dengan mudah digunakan dalam administrasi harian Ciri khas yang kedua adalah Nilai dari arsip dinamis selalu berubah bergantung pada fungsinya Ciri khas yang ketiga adalah Prinsip arsip dinamis itu bersifat tertutup Hal ini disebabkan untuk menjaga autentik kerahasiaan nilai arsip dinamis Karena arsip dinamis itu dipergunakan dalam administrasi suatu lembaga Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh